2 SKPD di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin melakukan tes urin di Aula Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 8 Juni 2022. Tes urin yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Banjarmasin ini berkaitan pula dengan adanya Oknum Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota yang diduga menggunakan obat terlarang. 2 SKPD di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin melakukan tes urin di Aula Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Rabu 8 Juni 2022. Tes urin yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Banjarmasin ini sebagai upaya memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, Heitakuni Prima TV, Kamarian Rabu 8 Juni 2022 memandahkan tes urin rutin dilaksanakan kepada 35 SKPD serta ribuan tenaga honorer yang berada di Satpol, PP, Waninas Perhubungan di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin. Tes urin ini menurut Totok Agus Daryanto berkaitan pula dengan adanya oknum Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota yang diduga menggunakan obat terlarang. Hingga way-hini oknum yang beraktifitas di salah satu kelurahan di Banjarmasin Selatan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian di Poresta Banjarmasin. Totok Agus Daryanto menambahkan dalam aturan kepegawaian jika ada staf aparatus sipil negara yang ditemui menyalahgunakan narkoba maka akan diberikan arahan terlebih dahulu dari pimpinan yang bersangkutan. Sedangkan bagi pejabat maka akan ditindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di peraturan kepegawaian. Ini rutin, jadi kerjasama Bengko dalam hal ini BKD dengan BNN ya tujuannya ya untuk mengetahui apakah memastikan bahwa ASN Bengko di Banjarmasin tidak ada yang terlibat di narkoba. Kalau toh ada, kan mesti berubik, kan kan? Apakah direhabilitasi atau bagaimana, bagaimana. Jadi ini sebenarnya rencananya akan dilaksanakan sampai bulan Oktober panjang nih. Kewali itu, bahkan totalnya adalah sasarannya 2000 pegawai. 2000 pegawai, cuman kan pertahap tidak bisa langsung kan? Nah, yang sudah kita laksanakan dua kali, tanggal, oh tiga kali, tanggal 31 Mei, tanggal 7 Juni, sama tanggal 8 Juni. Nah, hari ini kan, dan ini hari ini kegiatan yang ketiga. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, SKPD. Sekarang yang lain belum, karena nanti akan bergilir.